Intro Bergantian, keluar masuk 2 buah rumah sakit dalam 1 hari Itulah yang akhir-akhir ini menambah kesibukan artis sekaligus presenter Ruben Onsu Pasalnya, selain sibuk menjaga kondisi Julia Perez yang tengah berperang melawan kanker dan tak kunjung membaik Sudah 3 hari ini, Ruben harus membagi tenaga dan perhatian Karena Sarwenda, sang istri mendadak harus dirawat di rumah sakit karena didiagnosa mengalami sakit di bagian lambung Alhasil, Ruben pun harus mengerahkan tenaga ekstra, bolak-balik membagi waktu antara kerja, mendampingi sang istri di rumah sakit Sekaligus memantau kondisi Juppe di rumah sakit yang berbeda Bahkan kemarin, Ruben pun terlihat buru-buru berpindah rumah sakit karena baru saja mendapat kabar tentang kondisi Juppe yang konon lagi-lagi menjuru Kalau dari lambung itu sudah pasti lambung malam ini mau ada pengecekan dari ahli Syaraf Karena sampai sekarang ini sakit kepalanya dahsyat banget gitu, sakit banget gitu, jadi memang mau ke ahli Syaraf lagi gitu Ya Wenda saya taruh di sini karena biar saya deket kerja, deket ke Juppe gitu, jadi biar tektokannya deket semuanya Saya ini malam ini juga mendadak, aku tadi lagi di atas, tiba-tiba ditelepon sama pihak rumah sakit Juppe butuh darah malam ini, harus malam ini gitu Jadi saya harus cari buru-buru darah malam ini karena besok harus operasi besar, jadi makanya harus cari Tadi saya izin sama istri saya, saya ngurusin Juppe dulu, nanti saya balik lagi Demi sahabat, Ruben Onsu rela melawan lelah dan berpindah keluar masuk dua rumah sakit dalam satu hari Namun jika Sarwenda sang istri juga tengah membutuhkan perhatian karena sedang sakit Benarkah Sarwenda jadi cemburu dan protes dengan perhatian Ruben Onsu yang harus terbagi untuk Juppe? Entahlah, yang jelas alih-alih memanjakan sang istri yang sedang sakit, Ruben Onsu justru lebih memilih bersikap tegas Agar Ruben Onsu termotivasi untuk segera sembuh, agar Ruben Onsu bisa mendampingi Talia putri mereka yang akan berulang tahun pada hari Sabtu pekan ini Saya yang lebih keras ke Ruben Onsu sekarang ini, pola makan yang harus dijaga, berarti dia kemarin bohong Karena udah makan belum udah, udah, eh gak tau ya gitu Yang bikin dia sedih, yang bikin Ruben Onsu nangis itu karena Talia harus di rumah sakit Saya bilang Talia di rumah aja gitu, dia nya nanti gak semangat jadinya Kalau disini kan ngeliat anak dia jadi semangat, sembuh Terus yang kedua, hari Sabtu ini kan kita ada ulang tahunnya Talia Jadi dari pihak dokter masih belum kasih jawaban boleh keluar atau enggak Sekarang gak boleh makan apapun kecuali makanan dari rumah sakit Saya bilang kalau mau hajatan jalan nanti hari Sabtu harus makan Polanya ngikutin dokter, karena kasihan Talia, Talia nunggu banget acaranya di hari Sabtu nanti Terus kalau ibunya nanti gak boleh keluar dari rumah sakit kan dia sedih Makanya Wenda termotivasi supaya cepat Sampai jumpa